Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika Hari ini akan kita bicarakan tentang tes kreaprin Tes koran atau tes kreaprin Tes koran atau tes kreaprin ini Sangat banyak dijumpai oleh orang-orang yang akan tes untuk CPNS, P3K, Kedinasan Akmil, Akpol, dan juga di perusahaan-perusahaan Oleh karena itu, maka disimak dengan baik Karena ini sebenarnya adalah persoalan yang mudah Kita awalnya dengan tujuan tes koran ini Tes koran ini tujuannya adalah untuk mengetahui kecepatan Kemudian ketelitian seseorang Kemudian ketekunan Dan juga untuk ketahanan dalam bekerja Jadi itu tujuannya Makanya dibuat tes koran ini Kemudian tes koran ini terdiri dari 45 lajur berkolom 45 lajur atau kolom 60 angka setiap lajur atau setiap kolom Dan angkanya adalah angka 0 sampai 9 Kemudian penilaiannya adalah Yang dikerjakan sangat sedikit atau rendah Maka Anda Ini penilaiannya adalah orang yang memiliki gejala retardasi mental Kemudian kalau terlalu banyak yang salah Maka Anda Denilai sebagai memiliki gejala yang detraksi mental Kemudian Kemudian kalau turunnya terlalu tajam Maka Anda dinilai sebagai orang yang memiliki gejala hilang ingatan Jadi ini penilaiannya Tentunya orang seperti itu tidak akan bisa Bekerja dengan optimal Kemudian bagaimana cara mengerjakannya Jadi cara mengerjakannya itu dikerjakan dari bawah paling kiri ke atas Kemudian jumlahkan angka yang berdekatan Jadi caranya dijumlahkan angka yang berdekatan Kemudian hasilnya ditulis di samping antara dua angka Nanti akan kita praktekkan Kemudian hasil yang ditulis hanya angka satuan Jadi ya kalau ada angka penjumlahan itu misalnya 15 Maka yang ditulis adalah angka 5 Kemudian dengarkan ababa pindah ke kolom berikutnya Oleh tim penguji Biasanya adalah setiap 30 detik Tetapi karena sudah banyak melakukan manipulasi-manipulasi jumlah yang dikerjakan Maka ini juga sekarang biasanya angkanya diubah-ubah Bisa 30 menit detik Bisa 30 detik Bisa 25 detik Nah jadi itu untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh peserta Kemudian bagaimana strateginya Strategi mengerjakannya itu adalah kita harus konsentrasi Konsentrasi penuh Untuk bisa konsentrasi penuh Maka sebelum tes Upayakan tidur yang cukup Kalau biasanya dilakukan tesnya itu adalah pagi hari Maka malam hari itu tidur yang cukup Jangan begadang Kemudian Serapanlah atau makanlah yang cukup Jangan terlalu banyak Jangan pula terlalu sedikit Selama Pelaksanaan tes itu Pastikan tidak akan keluar dari ruangan saat tes Ini Pengaruhnya sangat luar biasa Di hasil air Kemudian pensil Disiapkan yang siap pakai Kalau biasa Jangan pakai pensil yang elektronik Misalnya kalau ada seperti ini soalnya ya Maka saya katakan tadi dikerjakan dari bawah Jadi 9 tambah 6 Itu sama dengan 5 6 tambah 9 5 9 tambah 1 10 Ditulis 0 1 tambah 5 Dijumlakan dan dituliskan diantara 2 Angka Yang dijumlakan tersebut Dan yang dituliskan hanya Angka satuannya Seperti ini Dia Terus Kita lihat Kita jumlakan terus Dan jangan sampai salah dalam menjumlakan Karena salah dalam jumlahan itu adalah Merupakan bagian dari yang harus diteliti Dan setiap Kalau sudah di Ada aba-aba untuk pindah Kolom Maka segeralah pindah kolom Jangan diatur-atur Supaya sepertinya bagus Tetapi Sebelum tes Harus dilakukan latihan Sesering mungkin Sehingga Mengerjakannya bisa secara otomatis Nah Jadi Yang dilihat itu adalah Apakah ada Di antara penjumlahan ini yang salah Kemudian Yang kedua Apakah Yang dikerjakan tadi terlalu sedikit Biasanya ini tadi adalah 60 baris 60 baris Nah untuk perusahaan-perusahaan besar Biasanya itu minimal Yang kita kerjakan Itu adalah jumlah antara 30 baris Itu minimal Kalau bisa di atasnya Ya Dan harus konsisten Kalau bisa naik Kalau turun sekali-sekali Tidak ada masalah Tetapi jangan terlalu jauh Misalnya Dikerjakan dari sini Lalu dikerjakan di sini Terlalu jauh Akan mengakibatkan Anda Tidak lulus Jadi Itu yang pertama Yang dilihat adalah Berapa yang dikerjakan Yang kedua Berapa yang salah Kemudian Apakah naik turunnya itu Terlalu tajam Atau tidak Oke Kemudian Mereka buat grafik Pengerjaan Anda Seperti ini Saya pikir Kalau ini Seperti ini Wajar saja Karena turunnya Di sini Hanya satu Kemudian naik lagi Di sini juga turunnya Hanya satu baris Naik lagi Naik terus Jadi yang seperti ini Ya Kemudah-mudahan Anda akan menjadi Pemenangnya Dengan catatan ini Sebagai contoh saja Biasanya Ini 60 baris Dan yang dikerjakan Minimal 30 baris Tergantung kepada Perusahaan Yang kita lamar Jadi saran saya Supaya bisa Melaksanakan Tes ini Dengan lebih baik Maka sarannya adalah Ya Banyak berlatih Lembaran yang tadi Bisa didownload Di Sudah banyak Di internet Itu berserakan Ya Kemudian Ya Jangan diatur Atau dimanipulasi Yang dikerjakan Per kolom Karena Kalau dimanipulasi Itu akan ketahuan Sama ibaratnya Seperti Tanda tangan Tanda tangan Tidak boleh Dipalsukan Itu pasti ada Cara Mengetahui Oleh tim Penguji Bahwa Anda Mengalak Melakukan Manipulasi Pindah Antar kolom Jadi ikuti aja Dan latih terus Supaya bisa Oke Itu aja dulu Untuk pertemuan Kita kali ini Demikian Cara untuk Mengerjakan Strategi Guna Dan sebagainya Yang sudah Saya jelaskan Semoga Bermanfaat Bagi Anda Yang sudah Subscribe Terima kasih Bagi yang belum Saya tunggu Saya hari Sampai disini aja Dulu Semoga Anda Lulus pada Tes yang diikuti Pada tes Koran ini Sampai jumpa Di pertemuan Berikutnya Sampai jumpa